Intro Sebenarnya tadi pertama dari Prof. Herini, kemudian yang kedua dari Dr. Neila, dan yang ketiga dari Dr. Sinta. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih tentang autism itu apa, secara psikologis bagaimana, tegaknya, diagnosis seperti apa, penatalaksanaannya bagaimana, dan seterusnya. Nah tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah mengangkat tangan dan belum terjawab atau belum dapat kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu di sesi pertama untuk tiga penanya. Perkenalkan, saya Guru Isma dari Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Gunung Kidul. InsyaAllah. Saya meruput karena narasumbernya luar biasa para dokter semuanya. Dan Alhamdulillah, ini saya tertarik dengan Ibu yang pertama tadi, Ibu Neila dan Ibu Sinta, betul Ibu Neila. Tadi berkaitan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Neila, yang berkaitan dengan hambatan komunikasi Ibu. Jadi, selama sekitar 13 tahun, saya jadi terapis, berbagai macam anak spesial, ternyata MasyaAllah, betul tadi yang disampaikan banyak sekali problemnya. Tidak bisa dilihat atau ditinjau dari satu sisi. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, supaya saya bisa mantep memberikan terapi, apa penyebab utama anak autis berkesulitan komunikasi? Penyebab utamanya. Karena kalau disebutkan banyak sekali, yang utama saja. Kemudian, dua, apakah anak autis dengan gangguan berkesulitan komunikasi tadi, pada akhirnya bisa berbicara? Kalau tidak bisa berbicara, apa yang mesti kita harus lakukan? Itu untuk Ibu, kemudian untuk Ibu Sinta, MasyaAllah. Salud saya masih muda tapi sudah dokter, MasyaAllah. Yang kedua, tentang psikofarmakologis. Mohon maaf Ibu, seringkali, tidak hanya sepuluh, bahkan ratusan anak-anak spesial itu, ketika dibawa ke tempat kami, dia ke psikiater atau ke dokter, terutama dengan gangguan perilaku yang luar biasa, supernya. Nah, dikasih obat. Ketika menggunakan obat itu, bagus, tapi ketika dihentikan, mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan ketika itu diberikan secara terus-penerus, ternyata satu sisi perilakunya membaik, tapi muncul sisi yang lain, yang buruk. Mungkin kognitifnya, atau bahkan bahasanya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sinta, apa efek jangka panjang terapi psikofarmakologis ini? Terus, apakah harus? Nah, ini, kalau harus ya saya manut bu dokter, apakah harus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada Dr. Nela tentang hambatan komunikasi, itu apa penyebab utamanya sehingga sulit komunikasi? Dan kalau akhirnya dia sulit komunikasi, pada akhirnya nanti dia bisa berbicara atau tidak? Mungkin monggo Dr. Nela dulu bisa menjawab. Baik, Mbak Hos. Bapak Ken Dedes. Bapak Ken Ken. Ya, untuk Bapak Isma ya, dari Gunung Gidul tadi. Jadi kalau ditanyakan penyebab utama, seperti juga sudah disampaikan Ibu Prof. Herini tadi, sebetulnya kita sampai saat ini itu masih menduga-duga, Pak. Cuma, kalau masalah kesulitan berkomunikasi, itu kalau saya langsung dilarikan kepada sistem codingnya, Pak. Sistem coding yang ada di otak. Jadi kan kita kalau berkomunikasi itu kan ada. Sebetulnya ada coding sistem yang terdapat di otak manusia. Nah, ini yang mengalami hambatan. Hambatan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga kalau ditanyakan tadi oleh Bapak, apakah nanti itu dapat disembuhkan? Nah, sekarang kita kan yang namanya gangguan atau hambatan itu, kalau dia berat, itu kan berarti kan harus lebih, usaha kita harus lebih kuat. Tetapi kalau ringan, seperti tadi kan dikatakan bahwa autis itu kan rentangnya dari yang sangat ringan, yang komunikatif sampai yang sangat berat, yang tidak dapat berkomunikasi. Kalau misalnya itu ringan, pastinya dengan stimulasi, karena kan otak manusia itu kan sebetulnya juga dapat diajar, diajarin gitu ya, dapat diajarin. Jadi kita stimulasi dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang-orang yang mengasuhnya, itu dapat berubah. Nah, sehingga kalau dikatakan seandainya nanti kalau tidak dapat sembuh atau tidak dapat berubah, apa yang harus dilakukan? Beberapa hal yang sudah banyak dilakukan, seperti misalnya dengan menggunakan gambar-gambar, Pak. Jadi saya yakin Bapak juga sudah mengenal apa yang dikatakan dengan kartu yang sangat populer itu Pax. Dan juga mungkin dapat dikontekskan dengan budaya kita dan juga kehidupan sosial kita, Pax ini kan sebetulnya dapat dikembangkan dengan stimulus-stimulus yang ada di sekitar anak. Dengan tujuan, karena dia tidak dapat menyampaikan secara verbal, dia tapi dapat menunjuk, mungkin ini loh yang dimaksudkan. Misalnya kalau dia haus, dia akan menunjuk mungkin di situ ada botol air, atau mungkin gelas cangkir, atau apa. Itu yang dapat dilakukan seperti itu. Jadi kalau singkatnya, Pak, garis besar jawaban yang saya berikan. Itu tadi satu lagi apa? Apakah nanti akhirnya dapat bicara, itu kembali lagi kalau saya katakan. Seberapa berat hambatan yang dialami, hambatan perkembangan yang dialami oleh si anak. Kalau hambatannya ringan, stimulasi yang terus menerus, itu dapat membuat anak dapat bicara. Beberapa orang tua yang sharing tentang perkembangan anaknya, karena saya agak cukup senang dan rajin berkumpul dengan orang tua yang punya anak-anak autis ini, mereka sharing ada yang pada akhirnya dapat berbicara. Sehingga saya pikir itu pertama stimulasinya memang cukup. Stimulasi itu tentu saja kan datangnya dari kedua orang tua, saudara-saudara dan orang-orang di sekitarnya. Stimulasi itu dapat seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya dengan sering-sering diajak berkomunikasi, dengan berbagai media, baik itu lisan verbal, kita sampaikan apa yang akan kita ajak dia berbicara. Jadi sepatah-sepatah seperti itu, seperti yang Bapak sudah lakukan sehari-hari. Dan juga itu tidak hanya dari kedua orang tua. Kakak, adik itu kalau ada, itu sangat penting. Karena yang anak ini kan perlu terus menerus, Pak, stimulasinya itu. Sehingga kalau dia misalnya, hanya dititipkan saja, nyun sewu, titipkan itu mungkin pengasuhan fisiknya mungkin dapat teratasi. Tetapi untuk stimulasi ini mungkin, yang tidak tercukupi. Itulah kenapa untuk pendidikan anak sekolah dengan anak-anak autis itu kan biasanya satu guru untuk satu anak kalau di sini. Kalau di beberapa negara lain yang saya saksikan, kalau dia fungsi sosialnya lumayan bagus dan intelektualnya bagus, mereka bisa lima anak dengan satu guru. Tapi kalau untuk yang memang tingkat awal itu satu persatu. Jadi sangat tergantung pada seberapa berat tingkat kesulitan yang dialami oleh anak tersebut. Begitu, Bapak. Ketika kita memberikan terapi, kita harus selalu mempertimbangkan risk dan benefitnya. Kita lihat lebih tinggi mana. Ketika memang benefitnya lebih banyak, kita tetap harus melanjutkan itu. Seperti misalnya, memang terapi seperti risperidon, biasanya yang banyak diberikan risperidon. Risperidon itu memang bagus sekali, dia bisa menurunkan gangguan perilaku seperti hiperaktif, anak jadi lebih tenang, kemudian tidurnya juga biasanya jadi lebih baik. Apalagi anak autis, biasanya dia mengalami gangguan tidur. Nah, ketika tidurnya bagus, anak lebih tenang, umumnya mereka ketika diajari, baik itu melalui terapi wicara, terapi okupasi, atau apapun itu, terapi yang diajarkan kepada mereka, mereka lebih cepat menerima. Karena mereka tenang, mereka bisa konsentrasi. Itu keuntungannya. Nah, kemudian untuk efek jangka panjangnya, apa terkadang kan, kemudian berpikir, berarti minum obat terus dong dok? Saya sering mendapat pertanyaan ini ya, minum obat terus dong dok? Berarti saya ketergantungan dong ini obat. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada autis saja ya, mungkin dengan gangguan-gangguan psikiatri yang lain, saya sering menerima pertanyaan ini, saya ketergantungan dong dok? Sebenarnya bukan permasalahan itu. Jadi ketika ada gangguan itu, ada suatu struktur kimia di otak yang memang dia tidak stabil. Tujuan dari obat itu adalah menstabilkan itu, supaya kemudian dia bisa berfungsi sehari-hari dengan baik. Saya juga sering berusaha untuk membandingkan, misalnya kita bandingkan dengan orang mungkin diabetes mellitus, orang hipertensi. Mereka juga harus mengonsumsi obat setiap hari kan? Kalau mereka tidak mengonsumsi obat, gulanya akan langsung naik mungkin, gula darahnya. Tensinya naik turun, tidak stabil mungkin langsung tinggi. Nah sebenarnya sama saja dengan gangguan psikiatri. Tujuan kita adalah menstabilkan unsur kimia di otak itu yang tidak stabil, sehingga akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya untuk istilah ketergantungan mungkin tidak ya. Karena juga ada suatu syarat lain ketika sesuatu itu dikatakan suatu ketergantungan. Jadi harus ada peningkatan dosis dan segala macam. Seperti itu. Dan tentu saja ketika diberikan suatu obat, kita juga harus memantau, seperti misalnya ketika untuk risperidon, kita harus memantau juga kadar gula darahnya bagaimana. Karena dia memang berpengaruh secara sistemik ya. Cuma dokternya pasti sudah ada plan, kapan dia akan dicek gula darah dan segala macam. Dan ketika mungkin gula darahnya tinggi atau mungkin ada efek lain yang merugikan pasien, pasti akan diganti dengan agen lain yang lebih bermanfaat. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Takina. Saya mahasiswa jurusan ilmu gizi Universitas Alma-Ata. Dan kebetulan keluarga saya memiliki institusi yang menangani anak berkebutuhan khusus. Yang ingin saya tanyakan, pertama kepada dokter Neila. Jadi ketika ada anak difonis oleh psikologi sudah menderita autisme. Lalu bagaimana atau apa yang kita bisa lakukan kepada anak itu ketika kita ingin membedakan antara inilah bicara yang benar, ini bicara yang salah, ini cara bicara yang halus, ini bicara yang kasar. Seperti itu. Juga memberitahu kepada anak bahwa misal ada aturan seperti ini, jadi kamu tidak boleh begini dan begitu. Nah itu bagaimana. Lalu yang kedua, yang ingin saya tanyakan, masih sama kepada dokter Neila. Jadi di Indonesia dan di dunia sekarang ini sedang mengalami penurunan generasi karena banyaknya generasi atau banyaknya anak yang lahir dengan ABK. Jadi dari tahun, tadi setahun 90, dari 1 per 5 ribu menjadi 6 per seribu anak, itu bagaimana pencegahannya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pertanyaan kepada dokter Sinta, yang pertama, apakah benar imunisasi MR itu banyak mengadung merkuri yang menyebabkan anak menjadi autis. Yang kedua, karena sering ada di masyarakat, itu seperti itu. Jadi saya ingin bertanya apakah benar. Lalu yang kedua, dengan berkebutuhan khusus, dengan obat dan terapi yang apakah itu harus secara intens, agar anak bisa menjalani kehidupan yang layak hingga masa tuanya nanti. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau dikatakan, apabila seorang anak sudah didiagnosis sebagai autis, tadi ada embel-embelnya didiagnosis oleh psikolog sebagai autis. Jadi begini, anak autis itu umumnya dikenali atau terdeteksi pada saat dia berusia kira-kira 2-3 tahun gitu ya, 2-3 tahun. Sehingga anak ini sebetulnya masih sangat tergantung kepada orang tuanya. Sehingga yang dilakukan biasanya di bidang oleh para psikolog itu tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada orang tuanya. Karena ada stimulasi-stimulasi dan model atau pola-pola gaya komunikasi yang harus diketahui dan dikuasai oleh para orang tua yang mengetahui atau mendapati anaknya autis. Misalnya contoh saja, kalau anak tersebut tidak dapat berkomunikasi, mungkin orang tua yang mengajak komunikasi itu salah satu contohnya, itu harus berhadapan betul. Karena kan khasnya, anak-anak tadi kan biasanya mereka tidak mudah untuk berhubungan. Jadi kalau seperti saya ngomong dengan Mbak Sinta ini, saya kan bisa ngomong di sini, Mbak Sinta mangguk-nangguk, saya kan bisa samping-sampingan. Tapi kalau dengan anak autis, kita harus berhadapan di sini. Makanya biasanya Bapak Ibu yang punya anak autis dan juga Bapak Ibu guru, itu kan biasanya memulai lihat, dia bilang, anaknya diminta melihat dulu, terus kata-kata yang dikemukakan itu harus perlahan-perlahan, bersuku kata, dan mulut orang tua dan mulut guru itu kan harus terbuka. sehingga itu kan akan membantu, karena kan kalau tadi kembali ke sistem coding, pada saat kita berbahasa, itu kan sistem coding itu tidak hanya ditangkap anak melalui pendengaran, tetapi juga melalui gerakan-gerakan. Nah, ini yang pertama itu harus dilakukan, kalau di psikologi, yang pertama itu adalah mengedukasi para orang tua, yang diketahui anaknya didiagnosis sebagai autis. Jadi di edukasi bagaimana, yang pertama itu bagaimana, seperti yang dikumpulkan Bapak tadi, pada saat pertanyaan kepada prof hari ini tadi, bagaimana orang tua dapat memahami, bahwa autis itu bukan sesuatu yang membuat orang tua jadi kiamat. Bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu, nanti yang terjadi ya, sebagaimana yang beberapa kasus, akhirnya saling menyalahkan, akhirnya terus dirunut, masing-masing suami maupun istri, dirunut keluarganya, ini sumbernya dari kamu apa dari aku. Kalau ternyata dari kamu, yang satu meninggalkan, karena merasa sudah salah rekrut istri, atau salah rekrut suami, kan yang terjadi seperti itu. Jadi edukasi terhadap orang tua, itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, baru setelah itu bersama-sama dengan orang tua, bagaimana memberikan treatment kepada anak. yang pertama tentu saja seperti dikatakan oleh dokter Sinta tadi, ada zat-zat farmakoterapi itu yang perlu diberikan kepada anak, sebelum dia dapat di treatment psikologis. Jadi kalau dia misalnya tantrum, kita psikolog tidak bisa apa-apa kalau anaknya tantrum, kan harus ditenangkan dulu. Nah setelah tenang, baru nanti intervensi dari aspek psikologisnya. Jadi intervensi itu memang harus komprehensif, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Setelah itu nanti juga termasuk fisioterapinya, ada bagian-bagian tubuh anak yang harus distimulasi, agar mungkin kalau dia berbicara, mungkin siapa tahu, ada bagian-bagian organ-organ bicaranya yang kurang lentur, sehingga perlu diterapi juga. Seperti itu Ibu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau dikatakan meningkat, itu ada dua hal mungkin Mbak Misa. Yang pertama memang meningkat mungkin. Yang kedua, kesadaran para orang tua untuk mendatangi atau melaporkan atau mungkin membawa anak-anak ini ke bidang kesehatan, itu meningkat. Jadi dua-duanya. Jadi kalau itu misalnya melonjak drastis sekali, itu mungkin bisa saja meningkat, karena mungkin terlalu kompleksnya sekarang permasalahan kehidupan dengan berbagai macam teknologi, inovasi-inovasi, makanan, segala macam itu mungkin, dan juga tantangan-tantangan kehidupan kita dengan sekarang semakin meningkatnya penggunaan teknologi, mungkin saja itu menjadi sebab. Tetapi lonjakan itu jangan lupa juga terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran para orang tua untuk membawa anaknya ke para ahli yang bergerak dalam bidang kesehatan ini. Kalau dulu kan orang enggak tahu psikolog itu siapa, apa. Sekarang kan sudah mulai ngantri gitu kan, periksa. Kalau dulu orang tua mungkin dikiranya kalau anak banyak bengong, itu nanti dikiranya masuk angin atau apa, dipijet-ke gitu ya. Tapi sekarang kan orang tua sudah semakin tinggi pendidikannya, semakin paham tentang hal tersebut. Jadi itu dua-duanya. Nah kalau dikatakan bagaimana cara mengatasinya, yang pertama itu kalau saya sangat setuju dengan menerapkan pola hidup sehat pada semua level. Semua level. Jadi ayah, ibu itu sebelum, kok ayah, calon ayah, calon ibu sebelum punya anak itu juga harus mengikuti, memahami, mempelajari sebetulnya. Apa risiko-risiko, faktor risiko ya, yang faktor protektif yang harus dipahami oleh calon ayah dan calon ibu. Ya, oleh remaja, setiap orang. Jadi saya pikir pola hidup sehat itu nomor satu. Dan mungkin yang lain-lain tetap pola hidup sehat itu mungkin terkait dengan aspek-aspek medis, tetapi juga perilaku, perilaku gathering itu tetap di budaya kita itu tetap harus digalakkan. Walaupun sekarang semua orang bisa berkomunikasi dengan teknologi, dengan anak itu tetap bertetapan, dengan anak sentuhan-sentuhan pada anak, itu tetap dibutuhkan. Saya juga masih butuh. Ya, begitu mbak Ken. Pertanyaan kedua tadi dari mbak Nisa, ini memang baru-baru ini ada isu tentang vaksin MR ini dok, jadi banyak orang akhirnya nggak mau memvaksinkan anaknya karena nantinya jadi autis. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian, apa iya selama hidup dia harus untuk mempertahankan hidupnya sampai tua dia harus minum obat? Gitu pertanyaannya. Sampai saat ini saya belum menemukan jurnal yang secara definitif menyebutkan bahwa autism disebabkan oleh vaksin MR atau vaksin MR menyebabkan autism. Jadi belum ada penelitian mungkin secara kohort mungkin yang melihat oke dia divaksin, kita lihat ke depan apakah nanti dia autis atau tidak. Saya sejauh ini saya belum menemukan seperti itu. Dan kemudian yang kedua, seperti yang tadi juga Prof. Herini sudah jelaskan ya, autism terjadi, itu terjadi karena penyebabnya multifaktorial. Jadi kalau di psikiatri, kita sering menyebutnya biopsikososial. Jadi ada faktor biologis yang terlibat di dalamnya, kemudian ada faktor psikologis juga, dan ada faktor sosial, yaitu mungkin dari attachment sama, kalau dari psikologi-psikososialnya adalah mungkin attachment sama caregiver-nya, mungkin ibunya mungkin yang kurang. Seperti yang dulu awal mula si Leo Kanner itu, kemudian dia akhirnya menemukan autism pada infantil itu. Jadi autism itu terjadi karena faktor multifaktorial, karena berbagai macam faktor. Jadi kita tidak bisa menentukan ini karena ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah terus berkelanjutan ya? Oke, yang jelas yang namanya suatu terapi, itu memang harus, istilahnya, terus-terus dilakukan. Ibarat kata, seperti misalnya terapi wicara, mungkin ya Bu, atau terapi okupasi, itu pasti sudah terjatuh seminggu sekali, semuanya terstruktur, ada target-targetnya, sekarang target kita apa, minggu depan evaluasi sudah tercapai atau belum, dan memang itu harus terus-menerus dilakukan. Farmakoterapi juga demikian, kita harus terus-menerus mengevaluasi, ini dosisnya, katakanlah untuk hal dosis ya, dosisnya apakah tetap segini, dia sudah bisa, atau mungkin coba kita turunkan, nanti lama-lama mungkin bisa lepas sama sekali, karena dia sudah bisa mengontrol sendiri perilakunya. Nah, itu bisa juga. Jadi memang itu harus terus-menerus dilakukan, untuk bisa kita evaluasi. Seperti itu. Singkat saja, saya ingin tanya, dua poin saja. Poin pertama, karena pembicaranya dua yang ditanya, poin pertama ke Ibu Dr. Nila, bisik psikolog, yang saya mau tanyakan ke Ibu Nila, di lembaga yang di Sentolo, secara data bisa meningkat, karena memang kesadaran, data yang sudah diperoleh atau kesadaran, tapi saya mau tanyakan output, yang mungkin sampai ini, dicapai oleh tim, ya enggak beliau saja, karena ribet ya, tim, itu sampai sejauh mana. Mungkin bisa, referensi bagi, orang-orang di sini, untuk bisa ke sana, lebih mengenal tadi katanya promosi juga, biar rame. Memangnya yoga ini, efeknya kemana, apakah ke meningkatkan, zat kimia yang lemah, ataukah sarapan menjadi bagus, ataukah dengan gerakan bagaimana menjadi bagus, nah itu tolong dijelaskan. Nah yang kedua, poin keduanya, melatonin. Zat melatonin ini, mampu mengatasi masalah, pada autis. Ya, mohon maaf pak, waktunya sudah habis untuk bertanya ya, karena belum dijawab semua, kami cukupkan sampai sini, kita beri tepuk tangan kepada, Pak Muhammad Barudin. Saya tadi sengaja, mengawali dengan informasi, tentang pusat layanan autis, karena PLA itu, milik pemerintah, dan dia memberikan, fasilitas kepada, masyarakat umum, yang membutuhkan, membutuhkan layanan, terkait anak-anak autis. Nah, semenjak tahun 2015, ya 15, 16, ya, sudah 3 tahun, ini nanti, bulan, oh bulan ini, kita sudah masuk, sudah mulai masuk tahun keempat ya, Mbak Gumi. Kebetulan, Pak Muhammad, di sebelah kirinya Bapak itu, ada psikolog, yang, banyak, meluangkan banyak waktunya, di PLA, jadi nanti, mungkin dapat bercerita, lebih banyak, 3 tahun di sana, eh, 3 tahun berkiprah, itu, yang jelas, kalau dikatakan luaran, luaran dalam bentuk, jumlah, anak, yang dibawa ke sana, itu memang, luar biasa, Pak. Jadi, eh, klien, atau pasien, kita di sana, itu tidak hanya datang dari Jogja, karena tempatnya Sentolo, tetangganya kan Purworejo, sampai dari Wonosobo, ada juga yang dari luar Jawa, datang ke sini, kos, sama ibunya, bapaknya bekerja di, tempat, kerjanya di sana. artinya apa, kebutuhan untuk tempat, yang dapat melayani, anak-anak autis ini, masih, sangat tinggi. Dan juga, di PLA itu, anak-anak yang pagi, sekolah, di SLB, itu siang, mereka sama orang tuanya, dibawa ke sana. Karena layanan di PLA itu, baca per 2 jam, 8 sampai 10, 10 sampai 12, dan 1 sampai 3. itu per 2 jam, karena di sana itu, sistemnya bukan anak mondo, bukan anak sekolah, tetapi, di situ ada layanan asesmen, dan terapi. Jadi terapinya selama 2 jam itu, 2 jam itu nanti masuk ke ruang, kalau anak nanti gilirannya, jadwalnya dia ke behavior terapis, ada juga ke fisioterapis, ada juga ke fokusional terapis, ada yang ke sensori integrasi, itu masing-masing dengan terapis-terapis, disana ditangani. Selama jumlah runtang waktu 2 jam itu. Setelah itu, nanti yang pagi, nanti pulang, mereka mungkin yang sekolah siang, atau mungkin pulang dengan orang tuanya. Sedangkan anak-anak yang sekolah di SLB, pagi itu siang, mereka datang ke sana. Jadi, yang dilakukan di sana, lebih ke, apa, semacam suplemen gitu ya Pak ya. Jadi seperti yang tadi, sejak Ibu Prof. Herini, dan juga Mbak Sinta juga mengatakan, dalam memberikan intervensi, atau bantuan kepada anak-anak, dengan autis ini, memang harus komprehensif. Di sana ada juga, jadwalnya setiap hari, kalau selama ini hari Rabu, mungkin nanti Mbak Kumi dapat mengoreksi, kalau sudah ganti harinya, nanti dokter dari tumbuh kembang anak, Sarjito juga ke sana, untuk memberikan layanan juga kepada anak-anak. Dan dokter umum juga begitu. Jadi, banyak pihak Pak yang terlibat. Dan ini tidak dapat, kita punya target, dalam 6 bulan sembuh. Tidak dapat begitu. Karena ini sangat berkesenambungan. Tetapi, karena PLA ini milik pemerintah, dan membutuhkan banyak, kita punya maksimum anak yang dapat diberi layanan. Maksimum itu, 1 tahun atau 2 tahun Mbak Kumi? 1 tahun saja Pak. Lebih dari 1 tahun, orang tua atau anak ini, harus mencari terapi di tempat lain. Karena yang ngantri juga cukup banyak. dan itu kan memang karena milik pemerintah, jadi ya cuma-cuma. Jadi, 1 tahun. Dan ide awalnya adalah, pusat layanan autis itu adalah, mempersiapkan anak, agar mereka dapat siapkan untuk bersekolah. Bersekolah di mana, ya apakah itu sekolah untuk anak khusus autis, atau di SLB yang lain. Tergantung pada tingkat, apa namanya, bukan keparahan ya, yang kesulitan yang dialami anak tersebut. Begitu Bapak, informasi yang saya berikan. Terima kasih. Sinta, tadi pertanyaannya panjang sekali dok, jadi mungkin kalau saya singkat, kalau misalnya kita tegakkan diagnosis, itu sarah mana sih yang kena? Terus kalau misalnya terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada terapi-terapi seperti yoga, itu yang dokter lihat dari penelitian-penelitian, itu seperti apa yang bisa dikembangkan? Mungkin itu ya singkatnya. Silahkan dok. Kalau memang benar-benar ingin tahu mendetail ya pak ya, itu kita bisa bersesi-sesi, itu nanti kuliahnya, jadi judulnya jadi, Aspek Neurobiologi Autism. Itu ada banyak sekali di sana, dan penelitian-penelitian pun sampai sekarang, masih terus dilakukan untuk mengetahui, sebenarnya sarah mana yang terkena. Penelitian-penelitian masih terus dilakukan untuk secara pasti, sebenarnya seperti apa sih? Cuma yang jelas, yang penting itu adalah ketika awal dua tahun pertama kehidupan seorang bayi, itu sinaps-sinaps di otak itu, dia lagi secara maksimal itu terbentuk sampai pusatnya itu di usia enam tahun. Makanya tadi salah satu faktor yang berpengaruh itu adalah faktor psikososial, gimana attachment sama ibunya, emosional ibunya gimana, karena dia akan kalau bahasa ininya sih mirroring gitu loh, jadi dia tahu dari emosi ibunya, dia juga belajar, dan di situ sinaps-sinapsnya itu terbentuk, bergabung-gabung jadi satu. Kalau itu tidak terpicu, kalau itu tidak terinduksi, itu nanti lama-lama dia akan putus, terus mati sendiri, saraf-sarafnya, seperti itu. Terus untuk obat-obatan, itu dia menarget di, kalau kita ngomongin otak itu, nanti kita ada kortex prefrontal, ada frontal, kemudian ada yang disebut dengan area motorik di sini. Nah, di situ ada senyawa yang berlebihan, itu bisa kita bilang istilahnya dopamine, itu ketika berlebihan, itu anak jadi hiperaktif sekali. Nah, si risperidon dan aribiprasol ini, dia meng-istilahnya meng-apai ya, mengontrol si dopamine ini. Jadi, anak jadinya tidak terlalu hiperaktif, tidak terlalu perilaku yang repetitif gini. Ketika anak itunya berkurang, terapi wicara, terapi okupasi, itu bisa dimasukkan dengan lebih baik. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita evaluasi. Karena semakin bertambahnya usia anak, ketika kemudian dia dirangsang terus perkembangan otaknya, itu kemungkinan besar obatnya otomatis akan menurun, menurun, menurun. Dan ketika memang sudah bisa dilepas, yaudah kita lepas. Tapi yang perlu kita camkan adalah, harus rutin kontrol, supaya dokternya melihat, ini dosisnya perlu segini, atau kita sudah bisa kurangi, atau mungkin kita tambah, atau sudah bisa kita stop. Itu perlu evaluasi. Kemudian kan dia menekan yang di ini, terus kemudian bapak menanyakan, berarti ada efek lain yang kemudian berlebihan. Nah, tadi juga saya sudah sebutkan, dokter akan memplan, setelah ini kita evaluasi apa? Karena memang dia bekerjanya tidak cuma ke si dopamin aja nih, ada ke yang lain-lain juga. Salah satu efeknya adalah, dia jadi kadar gula daranya tinggi. Nah, itu yang kita evaluasi. Kadar gula daranya gimana sekarang ya? Apakah terpengaruh karena obat itu? Kok terpengaruh karena obat? Yaudah, berarti kita harus mengganti yang lain yang lebih aman. Nah, sejauh sampai saat ini yang terbukti aman, Aribipraso memang yang untuk sindrom metabolik itu. Untuk risperidon memang ke arah sindrom metabolik, emang kemungkinannya lebih besar. Jadi, yang penting adalah kita pertimbangkan risk benefit-nya. Kembali lagi, risk benefit kita pertimbangkan. Kalau memang terlalu banyak risiko, terlalu banyak efek yang tidak baik, jangan lakukan. Jangan berikan. Tapi ketika kita melihat, oh benefit-nya bagus ini. Ini memang bagus, emang perlu. Kita harus lakukan itu demi anak itu sendiri. Untuk yoga ya tadi ya. Mungkin nanti bagus juga kalau dilakukan penelitian dan ada dokter Ade di belakang. Anak autis dok tumbuh kembang ya dok ya. Jadi, untuk yoga, salah satu artikel yang saya baca, waktunya sudah habis. Jadi, terapis ini melakukan ada program tersendiri memang ya untuk anak ADHD. Programnya harus seperti apa, seperti apa mereka pasti sudah terstruktur. Dan ketika mereka melakukan feedback kepada para orang tua, mereka menemukan bahwa ini anak lebih tenang. Ketika anak autis biasanya kesulitan mengontrol emosi. Nah, ketika si anak ini mulai mungkin menghadapi sesuatu yang emosi mereka jadi tidak stabil, mereka jadi bisa breathing. Mereka mengatur nafas mereka, akhirnya emosinya turun. Nah, itu beberapa yang ditemukan. Oh ya, yoganya yang jenis kayak gimana yang disarankan. Mohon maaf pak, waktunya sudah habis ya. Mohon maaf juga dokter Sinta, tadi paparannya mungkin saya hentikan dulu. Karena tadi panitia sudah bilang ke saya, waktunya sudah habis. Mungkin kalau ada pertanyaan lain yang masih pengen ditanyakan, bisa setelah sesi ini ya, untuk dokter Nela dan juga dokter Sinta. Kita beri aplaus kepada dua narasumber kita ya. Seperti yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.